Itu sih yang saya lihat, bahwa kalau ini kedepannya pasti makin gede lagi sih. Ya bang, untuk kedepannya apakah nanti akan bekerja sama misal dengan Basnas atau dengan Jepang-Jepang untuk merangkai mungkin lebih besar lagi namanya dana-dana sosial di masyarakat itu bagaimana? Sebenarnya kita sendiri memang, kita berpartner gak cuma sama satu ya? Apalagi kalau untuk berbagi kebahagiaan, ini kan artinya kita harus lihat siapa yang mampu membagikan kebahagiaan yang cepat dan yang baik yaitu yang kita kerjasamakan juga. Jadi apakah Albas, Masak, apakah lembaga-lembaga yang lain, ya pastinya semuanya kita akan terbuka untuk kerjasama dengan mereka sesuai dengan tema yang mereka miliki juga. Oke bang, terakhir nih dari saya. Untuk proyeksinya abang sendiri nih, Sebenarnya potensi misalnya donasi digital seperti ini untuk di Indonesia 1 tahun ke depan, terus 5 tahun ke depan, sampai 10 tahun ke depan seperti apa? Oke, untuk program pertama aja kita lihat bahwa yang kita donasikan bisa lebih dari 11 miliar. Sebenarnya kalau kita lihat 1 tahun ke depan aja, ini bisa berkali-kali lipat lebih besar. Apalagi kalau kita punya program yang memang sangat dibutuhkan, menyentuh banyak orang dan dengan segala kemudahan digital yang ada, pastinya sih ini akan jauh lebih besar di 1 tahun, 3 tahun ke depan. Bahkan seterusnya ini akan terus meningkat, Pak. Untuk anak muda bagaimana, Pak? Oh apalagi untuk anak muda, Pak. Millenials dan punya semua anak-anak sekarang kan ngeliatnya yang pertama kali mereka buka dari bangun tidur adalah aplikasi. Ya kan? Pada saat mereka buka aplikasi, mereka lihat oh ternyata ada kupon donasi. Terus mereka lagi jalan-jalan di mall, ada QR. Oh QR ini bisa donasi, mereka langsung buka aplikasi mereka scan QR-nya. Pas lagi jalan ngeliat mungkin ada billboard, sekarang ada yang pakai billboard untuk taruh donasi. Sambil jalan mereka bisa scan. Jadi hal-hal seperti itu tuh sangat engaging untuk anak-anak muda, Pak. Dan itu yang kita harapkan. Mas, Tadi kan kerjasama tiga platform ya, tiga platform terbesar. Offroad, Tokopedia, dan Grab. Itu kalau dari sisi B2B-nya, itu ada nggak dari market market market? B2B seperti apa ini? Artinya apakah ada benefit begitu yang diambil dari kerjasama ini? Sebenarnya pada saat kita bicara donasi, ya kita fokus sama donasinya. Ini adalah untuk sharing kebahagiaan kita, untuk mengedukasi masyarakat untuk berdonasi. Masalah B2B itu urusan lain kalau kita ngomong sama donasi. Apakah ada pihak ketiga yang mengaudit dari top out jembang donasinya? Agar masyarakat juga tahu. Nah, sepakat untuk hal itu makanya kita bekerjasama dengan partner-partner yang bonafide, yang memang kredibel dalam konteks ini rumah yatim. Jadi kita mengikuti semua program-program ya auditnya mereka yang ada. Kalau mereka memang, mereka kan memang harus transparan dan juga di audit sama beberapa lembaga juga. Jadi kita mengikuti itu mereka. Sebenarnya kalau peningkatan kita sih datanya sih mungkin belum kelihatan ya sekarang. Cuma karena kalau kita bilang campaign kebat boros dan kita bilang campaign apapun campaign yang ada, sebenarnya masyarakat Indonesia itu mengambil semua campaign-campaign itu dengan cukup positif responnya. Jadi makanya kita juga setiap kali kita campaign ada apa-apa itu, itu kita lihat juga market respon. Itu kan salah satu bentuk kita mengedukasi market. Kalau peningkatan sih pastinya selalu meningkat karena pertama edukasi masyarakat, masyarakat juga udah mulai terbiasa dengan digital. Yang kedua juga ya pastinya kita juga lihat bahwa cara video masyarakat juga udah mulai naik. Ada 3 kegipan dong mas? Saya rasa sih secara ini mengikuti peningkatan retail juga ya. Karena kan normally itu kan peningkatan transaksi itu kan berdasarkan peningkatan transaksi retail nasional. Jadi angkanya kira-kira sih bisa. Berapa mas? Saya nggak tahu, angka sekarang saya nggak bisa lihat. Tiga kali lipat ada kali ya? Dibandingin hari normal. Hari normal sih. Ini kalau dibandingin hari biasa mungkin sampai ya segitu ya. Tiga kali, tiga sekali kali. Saya nggak bisa konfirmasi. Saya nggak bisa konfirmasi itu, saya nggak tahu. Tapi kalau transaksi terbanyak itu di transportasi atau di merchant sih mas? Nah ini juga menarik ya karena sebenarnya transaksi itu rata ya. Tergantung waktunya juga. Jadi kadang-kadang memang transportasi paling tinggi. Tapi di waktu-waktu lain ya offline transaksi sama online transaksi itu tinggi. Kalau untuk lebaran, kemarin banyak kan? Kalau lebaran sih transaksi, transportasi ada waktunya. Semuanya naik. Semuanya naik. Tapi kan kita kalau ngelihat semuanya naik sih rata.